Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga menjadi relawan uji klinis vaksin Sinovac memberikan tanggapan soal 25 relawan uji klinis terpapar corona. Menurut Ridwan Kamil, saat uji klinis tak semua relawan mendapatkan vaksin. Ada juga relawan yang diberikan placebo atau obat kosong. Ridwan Kamil juga mengatakan jika yang divaksin masih terpapar corona harus dilihat terlebih dahulu riwayat relawannya kapan terpapar corona. Karena antibodi akan terbentuk setelah 3 bulan disuntikan vaksin dosis kedua. Kan kelawanan itu terkali 2 ada yang disuntik vaksin, ada yang disuntik vaksin, ada yang disuntik vaksin. Jadi kelemahanannya, disuntik ternyata, misalnya. Tapi sebagian relawan, kemudian vaksin itu ada yang disuntik vaksin berderang, ada yang disuntik vaksin. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.